Intro Guna penanggulangan dan penjagaan kebakaran hutan dan lahan atau karhutlah di wilayah Indonesia, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo resmi melaunching aplikasi sistem analisa pengendalian karhutlah atau asap digital nasional melalui Fitkon di Aula Rupatama Mames Polri. Sigit mengatakan aplikasi asap ini nantinya bakal berintegrasi dengan aplikasi penanganan karhutlah yang dimiliki oleh kementerian atau lembaga BUMN dan jajaran Polda, sehingga hal tersebut dapat mempercepat pencegahan dan penanganan kebakaran hutan dan lahan. Sigit sangat mengapresiasi kepada seluruh stakeholder terkait dengan pembentukan aplikasi asap ini, diharapkan dapat mencegah terjadinya karhutlah secara cepat. Asap digital nasional memiliki berbagai keunggulan, yaitu CCTV live auto monitoring, di mana kamera CCTV yang terpasang memiliki high definition dan mampu memantau 360 derajat dengan jangkauan 4 km dan cakupan radius 8 km, serta dapat menjangkau lahan seluas 5.026 hektare. Selain itu, aplikasi tersebut juga dapat manual zoom sebanyak 40 kali dan bisa memutar rekaman dalam 2 bulan terakhir. Sensornya bisa menampilkan suhu udara, kualitas dan kelembapan udara, data titik api yang update setiap 5 menit, menyesuaikan data update satelit 8, kemudian data perkiraan cuaca, data informasi terkait petalahan perusahaan, sumber air, batas desa dan posisi pergerakan personil untuk mengetahui posisi petugas terdekat dari titik api. Teknologi asap digital nasional tahap pertama sudah terpasang 28 titik CCTV di 10 polda rawan Karhutla, yaitu polda Jambi, polda Sumsel, polda Aceh, polda Sumut, polda Riau, polda Kalsel, polda Kalteng, polda Kalbar, polda Kaltim, dan polda Kaltara. Sigit menargetkan pada Desember 2021 bakal ada penambahan CCTV di 40 titik pada wilayah 10 kepolisian tersebut, dengan tambahan 3 kepolisian daerah rawan Karhutla, yakni Kepulauan Riau, Sulawesi Tenggara, dan Papua. Rizal, Zidan, Kominfo Banjar, melaporkan.